Bedah rumah gratis diberikan pemerintah Kota Metro untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nantinya, akan ada 6 unit rumah warga kurang mampu yang mendapatkan bantuan. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kategori kurang mampu, pemerintah Kota Metro memberikan bantuan sosial berupa bedah rumah sebanyak 6 unit. Dana yang digunakan dalam bedah rumah ini menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun 2023. Hal ini sebagai bentuk kepedulian Pemkot Metro dalam mengentaskan kemiskinan di bumi Saiwawai. Dalam kesempatan ini, secara simbolis wali kota Wahdi menyerahkan bantuan kepada warga kurang mampu. Selain itu, orang nomor satu di bumi Saiwawai juga membantu para tukang untuk membangun rumah warga. Yang pertama kali, perhatikan masyarakatnya memang betul-betul mampu. Jadi, kebutuhan pangannya terpenuhi, kebutuhan perumahannya juga terpenuhi. Lingkungannya didaga yang baik. Kalau itu sudah dihadirkan oleh pemerintah, saya kira masyarakat sudah selesai. Pendidikannya, diperhatikan, selalu. Kesehatannya, orang berupat kok susah banget. Gak boleh, orang berupat kok susah banget. Gak boleh. Ya, kalau kita mau ke depan sumber daya manusia, sama perumahannya juga. Saya kira dana-dana yang ada memang harus betul-betul digunakan untuk masyarakat. Metro berupaya untuk itu. Pemkot Metro menargetkan pembangunan enam rumah untuk warga kurang mampu akan rampung pada bulan Desember mendatang. Dari Kota Metro, Tejo Waluyo, Metro TV Lampung.